Intro Getting lost in everyday life itu konotasinya gak cuma traveling sih Jadi ya namanya hidup kan kita gak expect apa-apa, bisa aja nyasar, bisa aja lagi tiba-tiba di tempat yang kita gak tau dimana posisi yang kita gak tau dimana Dan itu buatku sebenernya bukan hal yang terlalu menyeramkan Kalau aku hubungkan juga dengan traveling ya Kalau orang kan biasanya traveling atau jalan-jalan tiba-tiba nyasar Ya anjir, nyasar gitu gimana ya Kalau aku sih ya tenang aja Ya mungkin ada cara lain untuk ke tempat yang aku pengen Atau misalkan aku bahkan bisa menikmati tempat dimana yang aku nyasar itu Jadi kan kita konotasinya jangan dianggap sebagai kita gak tau arah Lebih ke ada satu tempat yang bisa kita explore Jepang, di Asia salah satunya Aku tinggal di Belanda juga salah satu negara yang paling advance Apalagi soal transportasi Jakarta tuh sebenernya ya gak jelek-jelek amat Ya mungkin ada di antara itulah Bahkan ya ada beberapa aspek yang kalau aku bandingin dengan bahkan Belanda sekalipun Jakarta bisa masih lebih oke Di Belanda itu semua toko tutup jam 6 sore Jadi bayangnya tinggal di sana kalau udah malem udah gak bisa kemana-mana Jakarta kan ya 24 jam mau ke McD Ya mau bisa makan sama ojol ya ada Jakarta tuh ya enaknya Jakarta tuh Sebenernya kalau aku ngeliat Ini hal yang baru sebenernya di Jakarta Soal pembatasan kendaraan Kalau aku lihat contoh khas di Eropa bahkan Singapura sekalipun Sebenernya pembatasan kendaraan berdasarkan umur ini adalah salah satu hal yang paling lumrah Untuk membedasi jumlah kendaraan dan dengan tujuan untuk membedasi emisi Aku memang melihat kemarin banyak yang komentar soal Bagaimana orang-orang yang kalau punya mobil lebih dari 10 tahun tapi ngerawatnya bener Kalau kita lihat contoh di Singapura Mereka membatasi kendaraan ya Tapi mereka tetap memperbolehkan kendaraan yang lebih tua dari 10 tahun ini beroperasi Tapi dengan pajak yang lebih tinggi Ibarat piramida nih Mobil tuh bukan yang paling atas Pedestrian yang paling atas Mobil tuh dibiarin aja macet Sebenernya kalau kita ngomongin macet Kalau mobil tuh macet udah biarin aja macet Asalkan orang itu bisa berpergian dari poin A ke B dengan mudah Jadi kalau berbicara soal transportasi itu berpikirnya jangan cara menuntaskan kemacetan Tapi bicara bagaimana orang itu bisa berpergian dengan mudah Dan kemarin ini ya itu kasus di CIK ini kan Jadi itu sebenernya hal yang baru buat Jakarta Jadi shift dari mobil di atas ke pedestrian di atas tuh sekarang lagi mulai ginjangan Dan ini ya orang-orang yang aku rasa culture shock aja Mereka udah terbiasa duduk di mobil nyaman Terus tiba-tiba terganggu Kemarin aku juga sempat ngobrol sama driver rojol yang ngambek Aku bilang ya biarin aja mas Malah ya justru dengan adanya proyek-proyek seperti itu Ya selama kelamaan main set masyarakat juga akan mulai berpindah Karena kan lagi-lagi kalau kita bicara soal transportasi kita gak cuma bisa bicara soal infrastruktur Kita gak cuma bisa bilang soal pertawar bagus atau MRT udah kemana-mana Kita harus juga berpikir dengan kultur masyarakat disini sendiri Jadi first stepnya memang infrastrukturnya Jadi kalau di dunia transportasi itu pokoknya ada tiga aspek utama Yang pertama itu hardware-nya jadi infrastrukturnya Yang kedua itu software-nya manusianya sendiri Bagaimana cara organisasi atau pemerintah memanage seluruh sistem itu dengan baik Nah sekarang ini memang soal infrastruktur lagi ginjot banget Lagi ginjar banget kan memang Nah yang harus diikuti juga adalah manusianya sendiri Kita harus mulai secara paralel membuat masyarakat Jakarta juga mulai sadar Oh ya sebenernya kita gak harus dependen dengan mobil Gak semua orang Jakarta tuh males jalan kaki Kan kita kan kemarin lihat datanya orang jalan kaki di Jakarta cuma 3.000 langkah kan Nah aku tiap kali Jakarta tinggal 10.000 langkah sejak tahun Aku tinggal tahun ini tinggal 2 bulan di Mumbai Karena ada project kuliah Kalau melihat Mumbai sebenernya Nah kita kan kalau melihat India kan konotasi itu selalu ya kotor lah atau crowded lah Sebenernya sama aja India dan Jakarta tuh Eh maksudnya Mumbai dan Jakarta Pendungnya sangat kurang lebih Metropolitan sekitar 20 juta Tapi memang dari segi penataan masih jauh berbeda Karena kalau aku lihat Mumbai tuh Sampai sekarang KRLnya masih gaya-gaya ekonomi Jakarta lebih dulu Jadi selama 2 bulan itu komuting Ya ngangkangnya di depan pintu Tapi yang selalu orang India itu Tekankan adalah soal kapasitas Mereka aware banget kalau misalkan jumlah penunjuk mereka itu sangat besar Dan apapun yang direncanakan oleh pemerintah Mumbai Itu akan selalu mengacu kepada kapasitas itu sendiri Jadi dibanding Jakarta Kalau Jakarta kita ngelihat kan JPU-nya biasanya sempit-sempit Kalau di Mumbai itu kalau JPU buat Dia kalau biasa selebar-selebar jalannya Bikin selebar jalannya itu sendiri Itu satu Yang kedua Mumbai itu Terus kalau India khususnya India itu jauh lebih ke desentralisasi daripada Indonesia Jadi kalau kita ngelihat Indonesia kan biasanya kita melihat perkembangan Apalagi soal transportasi Fokusnya biasanya di Jakarta, 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 Jakarta Mungkin ya ada beberapa kayak Palembang baru Tapi kalau di India itu Mereka lebih paralel Jadi semua perkotaan sekarang punya kesempatan yang sama untuk membedahi dunia transportasi ya Mumbai bukan ibu kota India kan Jadi New Delhi pasti jadi anak emas ya Jadi mereka udah punya metro sekian lain 12 lain yang dibangun dulu waktu 17 tahun untuk mesmerizing Dan Mumbai ini baru ngejar Tinggal itu Jadi waktu itu aku melihat betapa masifnya Pembangunan MRT di Jakarta baru dibangun Yang hitung-hitung 4 lain lah Ada MRT, ada LRT Jakarta, sama LRT Jabodebek 2 lain Mumbai itu udah planning 12 lain dibangun 2 waktu yang sama bersamaan Jadi ya Mereka selalu berpikir akan skala itu yang besar Yang sebenarnya kurang lebih sama sih kayak Jakarta Ada Bajai juga Ada Uber juga Aku juga Kadang pakai Uber karena aksesnya agak sulit Tapi mereka ya tadi itu Mereka berpikiran langsung jauh ke depan Planning langsung besar Yaitu salah satu pentingnya di Mumbai Dan Ada perbedaan demografis juga Jakarta kemarin Menurut Deep Hub dan Studi Jutpi Cuma 8,8% orang yang pakai transportasi umum Dengan target 60% tahun 2029 Itu gila banget Untuk Jakarta ya Mumbai itu sekarang kurang lebih 87% orang di sana Jalan kaki atau pakai transportasi umum Jadi Berbeda sekali fokusnya Jadi mereka selalu berpikir soal kapasitas dulu sebelum kualitas Kalau di Jakarta kan agak terbalik ya Jadi kualitasnya dulu baru Kapasitasnya yang ikut Yang apa yang dilakukan beberapa tahun terakhir Memang sangat penting Apalagi Fokusnya gak cuma di Jawa Aku juga kaget Ada tol dimana-mana gitu Tapi yang harus dipikirkan juga Setelah membangun jalan tol ini Kan kalau kita melihat tol Memang Ada anggapan bahwa itu bahkan Bakal membuat Ketergantungan akan transportasi pribadi lebih tinggi Jadi Jadi setelah ini jadi Harus juga dari sekarang Berfikir akan menata transportasi umumnya Jadi di segi kereta api Jadi sekarang kan di Jakarta Jakarta Surabaya sudah tersambung tol Nah next stepnya gak cuma berfikir di tol aja Tol itu mungkin akan sangat berfungsi bagi kendaraan logistik Fokusnya di logistik Jadi tujuannya beda Jadi jalan tol mungkin lebih fokus ke logistik Tapi kalau untuk masyarakat biasa yang ingin berpergian ke Jakarta Surabaya Sudah saatnya dari sekarang untuk Menggunakan kereta api sebagai fokus utama Kan memang sekarang Kalau kita lihat Mulai ada ide untuk membuat semi medium high speed train Jakarta Surabaya Atau Yang sekarang kita lihat Kereta cepat Jakarta Bandung itu juga mulai Kelihatan banget progresnya Nah itu juga harus dimulai digenjot Karena kalau misalkan kita berfokus hanya kepada jalan Ya nanti orang juga akan tergantung sama mobil Karena kita lihat contoh di Amerika Di Amerika tahun 1950-an itu Pemerintahannya melihat jalan tol sebagai salah satu jawaban Terhadap masalah logistik dan transportasi mereka Jadi dibangunlah itu jalan tol segala macam Tapi keretanya nggak ikut Nggak ikut di upgrade Jadi di Amerika itu sekarang bahkan kalau kita lihat Kereta api di Indonesia itu lainannya jauh lebih baik daripada di Amerika Yang perlu ditekankan pertama itu adalah Ibu kota pindah kemana pun Jakarta pasti bakal terpadanya Jadi jangan ibu kota mau pindahin Mau ke Papua kayak mau kemana kayak Ya itu terserah pemerintah Tapi ya secara ekonomi dan kehidupan Jakarta bakal tetap hidup Kalau misalkan kita melihat Kalimantan pun Sebagai lokasi ibu kota baru Dari dulu kan memang jadi fokus utama kan Bahkan dari zaman Soekarno pun Melihat Kalangkalaya sebagai lokasi ibu kota Kalau peletakan wilayah sih Aku nggak ada problem Cuman yang jadi perhatian Yang harus jadi perhatian nanti Kalau memang jadi Adalah penataan kota itu Bagaimana nanti kota itu didesain Jangan sampai kita udah bikin kota baru Tapi orang malah tetap akan pakai mobil Jadi kayak ya ngapain buat kota baru Jakarta juga bakal punya Ibu kota yang baru itu bakal punya masalah yang sama Berapa tahun ke depan Kalau misalkan berpikir dari awalnya Kita bikin jalan 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 Tapi ya Pedestriannya nggak di ini Ditata atau apapun Jadi Pemilihan lokasi dimanapun itu nggak masalah Asalkan planning ke depannya itu bakal bener Sampai jumpa 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 selamat menikmati